Pemirsa Sukaduka seorang bayangkari terungkap saat menjadi tenaga medis penanganan COVID-19 di rumah sakit umum daerah Cianjur. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tenaga medis harus ekstra dalam merawat pasien hingga rela mengorbankan waktu dan tenaga. Salah satu tenaga medis di RSUD Cianjur tersebut mendapatkan piagam penghargaan dari istri Kapolri yang juga menjadi ketua bayangkari pusat. Perjuangan para tenaga medis dalam melawan COVID-19 hingga saat ini belum berakhir. Para tenaga medis tersebut merupakan garda terdepan yang melawan COVID-19 hingga rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi menyelamatkan ratusan, bahkan ribuan pasien yang berstatus ODP, PDP, OTG, hingga reaktif COVID-19. Mereka para tenaga medis bahkan kesulitan bisa pulang ke rumah untuk bertemu keluarga demi mencegah penularan. Rasa takut dan khawatir menyelimuti keseharian para tenaga medis. Tapi di sisi lain, mereka pun harus bertanggung jawab untuk melayani para pasien serta menenangkan pasien. Di balik rasa semangat perjuangan yang mereka tunjukkan, tersimpan kekhawatiran besar, mengingat para tenaga medis sangat beresiko besar lantaran rentan tertular. Rasa suka duka menjadi tenaga medis selama pandemi COVID-19 ini pun dirasakan oleh seorang bayangkari yang menjadi tenaga medis penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Dukanya yakni memiliki keterbatasan waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Tak hanya itu, masih banyak pasien yang tidak jujur dan kooperatif saat berobat, seolah tidak peduli dengan risiko yang bisa saja terjadi. Bahkan tidak sedikit pasien yang menolak bahkan marah, sehingga jerih payah tim medis yang berjuang sekuat tenaga seakan tidak dihargai. Sementara sukanya, tenaga medis bersyukur diberi kesempatan untuk dapat menolong orang banyak dalam memberikan pelayanan sesuai sumpah profesi. Rasa kompak dan saling membantu menjadi keharuan di tengah kecemasan. Tak hanya itu, tenaga medis pun saat menghadapi pandemi COVID-19 mendapat kesempatan untuk belajar ilmu baru. Mengingat COVID-19 ini adalah jenis virus baru, sehingga banyak hal yang baru dalam memberikan perawatan terhadap pasien. Sementara diakui seorang tenaga medis, Risa Desianti Effendi, dirinya adalah istri dari seorang anggota polisi. Sejak tahun 2008, ia bekerja menjadi seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat, sementara sang suami bertugas di kepolisian Resor Cianjur. Untuk suka dukanya, kalau kita sebagai tim medis, kalau pas lagi kita tugas di sana, dukanya itu pertama kan banyak masyarakat atau pasien yang kalau sudah didiagnosis baru gejala pun masih menolak. Menolak untuk dirawat, menolak masih belum bisa menerima. Nah, dukanya itu, kita itu jadi ekstra. Kenapa ekstra? Karena kita bukan hanya mengobat, bukan hanya merawat keluhannya. Tapi psikologisnya pun, psikologis pasien pun kita harus benar-benar perhatikan. Sebenarnya lebih ke psikologisnya. Kadang orang yang taripan gejala pun, psikologisnya itu masih, kita harus lebih banyak memperhatikan psikologisnya. Jadi kita lebih banyak di pasien. Berharap agar seluruh warga masyarakat maupun pasien untuk tetap memberikan dukungan terhadap para tenaga medis dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini.